Orang yang pegang trofi Piala Dunia ini namanya Sheikh Hamad bin Khalifa Altani. Dia adalah Emir Qatar yang berkuasa sejak 1995 sampai 2013. Pada Desember 2010, Vivo menetapkan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 dan dia tampil mewakili Qatar di acara pengumuman. Penunjukan Qatar seketika memanti kontroversi dan selama prosesnya pun kabar buruk terus bermunculan. Tapi di luar itu, kenapa sih Qatar nyalonin diri jadi hos Piala Dunia? Qatar menghabiskan ratusan miliar dolar AS untuk jadi hos Piala Dunia. Angka itu melebihi tuan rumah sebelumnya. Uang segitu dipakai untuk membangun tujuh stadion baru beserta fasilitasnya seperti pendingin suhu. Qatar terletak di kawasan timur tengah, berbatasan dengan Bahrain, Arab Saudi, hingga Uni Emirat Arab. Luas wilayahnya ini hanya 11.000 km persegi. Kalah telak dibanding Jawa apalagi Kalimantan. Qatar terkenal dengan daerah yang kering dan tandus. Masyarakatnya dulu hidup dengan kemiskinan. Mayoritas bekerja di laut. Bahkan banyak dari mereka yang terpaksa menyelam sampai 18 meter ke bawah laut untuk dapat mutiara yang notabene laku dijual pada saat itu, periode 1900-an. Ketika masyarakat terbelenggu kemiskinan, roda kekuasaan Qatar dijalankan oleh keluarga tani. Sheikh Mohammed Bintani menyatukan suku-suku yang sebelumnya berdiri sendiri untuk kemudian digabungkan ke dalam satu pemerintahan. Dia lalu jadi pendiri Qatar, sekaligus emir pertama. Pada masa pemerintahannya, Qatar menekan perjanjian dengan Inggris. Isinya, Qatar diakui sebagai entitas politik yang independen dan akan dilindungi Inggris dari ancaman pihak luar. Meski begitu, Inggris bukan satu-satunya pihak yang campur tangan dalam urusan Qatar. Ada juga kekaisaran Ottoman yang turut menancapkan pengaruhnya sampai Perang Dunia Satu mulai. Relasi dengan Inggris bertahan sampai era emir berikutnya seperti yang terjadi kala Qatar di bawah rezim Sheikh Abdullah bin Jassim Altani. Dia menyepakati perjanjian dengan Inggris yang tertuang dalam Anglo-Katari. Ada beberapa poin penting di kesepakatan ini seperti Qatar yang bernaung di bawah administrasi Inggris serta izin untuk Inggris dalam eksplorasi minyak dan gas. Pencarian minyak dan gas di Qatar diwakili oleh Anglo-Persian Oil Company dan menemukan titik pencariannya di Durkan pada 1940. Penemuan di Durkan menuntut pada eksplorasi lebih masif lagi periode 1960-1970-an ditandai dengan masuknya Shell serta dibentuknya Qatar Petroleum. Di waktu hampir bersamaan, Qatar juga mendeklarasikan kemerdekaan dari Inggris tatkala roda pemerintahan dijalankan oleh Sheikh Khalifa bin Hamad Altani. Dengan begitu, kuasa Qatar kian besar, terutama dalam konsesi migas. Kontrol penuh terhadap migas dalam negeri menjadikan mereka pemain penting di level global. Untuk cadangan gas alam, Qatar berada di urutan 3 dunia setelah Rusia dan Iran. Kapasitasnya sentuh 24,7 triliun meter kubik. Sedangkan, produksi minyak mentah Qatar tembus 1,3 juta barrel per hari. Angka ini menempatkan Qatar sebagai eksportir 15 besar dunia. Capaian itu bikin Qatar mulai bertransformasi dari semula wilayah gurun pasir jadi kota modern. Di level global, Qatar juga perlahan tancapkan hegemoninya. Semua sekali lagi dilakukan dengan migas. Namun, gak ada yang abadi di dunia ini, termasuk migas. Meski menjanjikan cuan untuk negara, penggunaan migas diproyeksikan bakal berkurang seiring kuatnya tekanan untuk beralih ke energi ramah lingkungan. Ketidakstabilan ekonomi juga wabah COVID-19 semakin mempersempit ruang garak migas. Harga minyak mentah jenis Brent ambil contoh turun dari 64 USD di awal 2020 jadi 23 USD di April 2020. Kondisi ini lantas jadi tantangan untuk negara penghasil migas di Timur Tengah dari Bahrain, Oman, Arab Saudi, Kuwait, sampai Qatar. Arab Saudi sendiri misalnya sudah meluncurkan rencana mengurangi ketergantungan akan minyak di bawah Komando Pangeran Muhammad bin Salman, Saudi meluncurkan visi 2030. Isinya menggenjot pendapatan negara lewat sektor-sektor di luar migas seperti rekreasi, turisme, sampai infrastruktur. Alokasi dana yang disediakan bervariasi dari 3,7 sampai 20 juta USD. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Qatar. Mereka meluncurkan visi 2030 untuk mempercepat ekonomi dengan modal di luar migas. Laporan BBC pernah menyebut bahwa lembaga investasi pemerintah Qatar keluarkan 40 miliar pounds untuk investasi di sejumlah properti di Inggris. Gak cuma itu, Qatar juga mengakuisisi brand fashion terkemuka, Valentino dan rumah produksi Hollywood Miramax, atau jadi sponsor klub bola. Negara ini juga membeli klub Paris Saint-Germain dan menjadikannya tempat para pemain bintang. Ambisi Qatar seperti enggak terbendung ketika mereka mencalonkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia. Mengambil peran sebagai host acara olahraga akbar adalah lompatan penting bagi Qatar dalam merealisasikan visi 2030. Yang perlu kamu tahu, Piala Dunia hanya satu dari puluhan event olahraga internasional yang Qatar persiapkan sejak 2004. Artinya, Qatar masih akan terus berlari. Kalau kata analis, totalitas Qatar kali ini punya muara, yakni demi visibilitas dan pengaruh di kancah internasional. Qatar enggak ingin dinilai sebagai negara mediocre yang hanya bergantung pada hasil migas. Tapi, totalitas Qatar seperti menerabah semua batasan dari menyuap elit-elit FIFA sampai tutup mata dengan dugaan tewasnya ribuan pekerja konstruksi Stadion Piala Dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!